Halo bosku, kembali lagi bersama saya Iwan Hartanto di channel Eramobile Nah pada video kali ini kita akan review singkat untuk OPPO terbaru yaitu OPPO A16 OPPO A16 ini merupakan keluaran terbaru dari OPPO untuk seri low entry nya ya Nah oke langsung aja kita lihat ini OPPO A16, dia ada 2 warna Crystal Black dan Space Silver Ada 2 warna nih, kita lihat dulu, untuk harganya nanti akan dirilis dengan Rp1.999 Oke sebelumnya kita lihat dulu di plastik depannya ini ada baca OPPO ini Ini selling point nya ada 5000 mAh long lasting battery 3D sleek design, desainnya 3D AI triple camera, kamera 3 belakang, ini HD plus iCare display Ini untuk layarnya IPS LCD SD plus Nah oke, ini untuk yang warna silver Ini Crystal Black dan ini adalah Space Silver Coba kita langsung hidupkan Nah untuk dari segi desain Nah coba kita lihat di bagian belakang ini Ini 3D sleek design yang namanya tadi Ini curve juga kanan kirinya Di bagian kanan bawah ada baca OPPO Di sini Nah di bagian kamera ini 3 kamera Dengan kamera utama ini 13MP 2MP untuk bokeh dan 2MP untuk makro Nah ini dilapisi dengan ini juga Stainless juga kayaknya ini Berbentuk persegi panjang 3 langsung ke bawah Dan 1 lampu flash AI triple camera Oke untuk bagian sisi sebelah kanan Ada tombol on off sekaligus side fingerprint di bagian sini Di belakang kanan Nah di bagian atas tidak ada apa-apa Bagian sisi sebelah kiri Ini ada tombol volume dan tempat SIM card Coba kita buka dulu Untuk tempat SIM card nya Ada berapa Oke kita buka Nah di ada 3 slot 2 slot untuk kartu SIM Dan 1 slot untuk micro SD Oke coba kita lihat di bagian bawah Di ada lubang jack 3.5mm Ada microphone Ada type C USB Dia udah pakai type C ya Type C USB bener Di bagian bawah ada speakerphone Dan untuk ketebalan sendiri Dari Oppo A16 ini yaitu 8.4mm Dengan berat 190 gram Oke 190 gram lumayan tidak terlalu berat sih Nah untuk body nya Untuk desain seperti ini kurang lebih Ini warnanya Yang ini warna space silver tadi Dan ini Crystal black Nah crystal black nya agak-agak kebiruan ya Coba kita dibantulkan Agak kebiru-biruan mengkilat ini Ini kayaknya gak jiplak ya untuk di sidik jari kita Untuk di warna yang ini Coba langsung lanjut kita ke layar untuk Oppo A16 Kita pakai ini Nah untuk layar sendiri dari Oppo A16 ini 6,52in dengan resolusi 1600 dikali 720p Udah menggunakan IPS LCD HD plus Refresh rate nya 60hz Dan ini udah Water drop display Belum pansol di tengah-tengah sini Water drop display Oke dan kameranya tadi Ada triple camera di bagian belakang Kamera utamanya 13MP 2MP untuk bokeh Dan 2MP untuk makro Dan untuk kamera selfie nya Beresolusi 8MP Coba kita sekilas Kita lihat di Menu kamera OPPO A16 Oke coba kita lihat Nah disini ada mode malam Mode malam Ada mode video Ada efek-efek juga untuk videonya Ini ada mode foto HDL Efek juga Oke di mode portrait Mode bokeh Ini di mode lainnya Timelapse Pro expert Panorama Dan makro Oke ini fitur-fitur yang di dalam ini Nah untuk dari segi performance sendiri Dari OPPO A16 ini Ditanamkan RAM nya 3GB Dan internal memory nya 32GB Untuk prosesor yang digunakan Yaitu Mediatek Helio G35 Mediatek Helio G35 Ini sudah memakai ColorOS versi 11.1 Android nya Android 11 RAM nya 3GB Jadi 3GB Prosesor Octa-Core Oke Nah Untuk baterai dari OPPO A16 ini Berkapasitas 5000 mAh Coba kita lihat 5000 mAh 5000 mAh Agak berat soalnya Nah ini juga Ditanamkan fitur ini IPX4 Dia jadi anti cipratan air Jadi kena Kalau kena Air hujan mungkin Gak ini Gak apa-apa sih Untuk A16 ini Soalnya dia udah Ditanamkan ini Mungkin di bagian casing nya ya Anti air ciprat Anti cipratan air Oke Kayaknya itu aja sih Untuk perkenalan singkat Untuk OPPO A16 ini Review singkat juga Di next video Coba kita akan compare Mungkin ke Seri A15 Ataupun Vivo Y12S Yang kurang lebih Harganya Sebanding Oke Stay terus Di channel Aram Mobile Untuk video terupdate lainnya Terima kasih Bye